Pemirsa Purwokasta TV, saya mengenalkan di samping saya Tekbida. Tekbida ini founder atau penemu atau pembuat bersikta batik Maranggi. Udah tau Maranggi kan? Maranggi salah satu makanan khas Purwokasta. Nah, diabadikan oleh Tekbida, Maranggi ini sebuah waya tetap eksis terus sama makannya dalam format batik. Sudah berapa? Sudah lama kan? Sudah berjalan tiga tahun. Tiga tahun, dulu pernah diambil undang juga dalam acara nyetung sebagai narasumber. Nah, hari ini Alhamdulillah bermetamorfosis batik Maranggi Tekbida tidak hanya dalam baju saja, tapi juga dalam aksesoris casing HP. Casing HP juga banyak. Ini kami perkenalkan, karena Tekbida ini salah satu potensi yang harus terus di-up dengan karyanya, supaya muda-mudi yang sekarang sedang lakukan latihan batik juga termotivasi mengalirkan karya-karya batik. Semoga batik Purwokarta dengan sejarah variannya, baik itu modik Maranggi atau modik yang lainnya, semakin memperkaya khas anah batik Purwokarta. Jadi tidak hanya batik pekalongan saja yang terkenal, dia ada batik Purwokarta. Ada IG atau karya yang bisa dilihat untuk melihat karya-karyanya di mana tuh? Kita langsung menunggu saja secara pribadi. Belum dipomosi ke IG, nanti kita bantu oleh. Cuma kat nanti. Anggapan pang batik ya di hari batik nasional. Jadi pada hari ini, 2 Oktober adalah hari batik nasional. Nah, di hari batik ini, kita nih para pemuda sudah seharusnya kita mempromosikan, melestarikan apa yang sudah menjadi warisan adiluhu di daerah kita, terkhusus daerah Kabupaten Purwokarta. Di mana Purwokarta kaya akan potensi yang bisa kita promosikan bentuk visualnya melalui batik. Jadi banggalah berbatik, mari kita belajar batik di sana. Terima kasih. Terima kasih.